Hai akhirnya jamur sedikit spa sedikit demi sedikit telah bertunas Oke ini jamur kecil ada tiga tingkat ini juga sudah mulai ini udah mulai kering mau kita panen kemudian ini juga ada lagi komo jam lagi hai 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 teman-teman jamur oke sana juga yang besar yang besar yang besar ini langsung yang besar ini aja yang kecil jangan oke oh jangan jangan ini bisa juga oke jamur tiram oke yang di depan ini lagi itu oke 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 selamat menikmati dan jamur di rumah sendiri oke jamurnya banyak nih lumayan berapa-berapa nih berapa on ini jamurnya setengah kilo cuci cucikan Alhamdulillah akhirnya inilah pondok jamur di rumah saya di belakang di bawah kolam ini ini kolam ini kolam ikan saya kemudian di atas saya buat tiga rak jamur budidaya budidaya jamur tiram awalnya kita ambil dari sana kita bawa waktu pulang kampung 20 bungkus dan dari 20 bungkus itu dalam tempo belum sampai seminggu hari minggu kita pulang kampung kemudian hari Kamis ke hari Jumat dia sudah bertunas seperti ini dia sudah bertunas sehingga menjadi semangat bagi saya oh ternyata untuk budidaya jamur ini gampang yang penting dia jangan kena langsung ke matahari karena itu minggu depannya saya ambil ini sekitar ada 150 bungkus lagi yang dalam tempo sekitar 10 hari tadi sudah bisa dipanen beberapa bungkus sudah mengeluarkan tunas sehingga sudah bisa konsumsi secara keluarga memiliki hobi waktu luangnya banyak kemudian ada tempat yang tidak perlu besar seperti ini kita bisa budidaya jamur dengan modal tidak terlalu besar kemarin kita waktu keunjungan ke rumah makan jamur di umbut-umbut satu bungkus ini satu bungkus ini harganya sekitar Rp5.000 jadi kalau ada kita butuh 200 bungkus kali Rp5.000 begitu itulah modal kemudian kita buat seperti ini sehingga kemudian tersengat matahari langsung kenapa kita buat dari atap rumbia karena dia tidak menyenangkan panas dibanding daripada sengseng oke mudah-mudahan ide membuat usaha kecil usaha kecil yang kita bisa buat rumahan tanpa meninggalkan kerja pokok kita sebagai guru inspirasi usaha kecil ini bisa menjadi motivasi kepada kita semua salam sukses dari guru nge-vlog dari Tanjung Balai Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati